Intro Menjelang pengumuman keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Pada Rabu 27 Januari, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel kesiap siagaan Apel kesiap siagaan bertempat di lapangan barigas Mapolda Kalimantan Tengah Dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol, Dr. Deddy Prasetyo melalui Karops, Polda Kalteng, Kombes Pol, Andreas Wayan Wijaksono Dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polda Kalteng Dalam apel tersebut, Karops menyampaikan selain melaksanakan apel kesiap siagaan Polda Kalteng beserta pores jajaran Juga akan melaksanakan patroli skala besar Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kabit Humas, Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol K Eko Saputrong Menyampaikan patroli skala besar ini guna mengantisipasi perselisihan antara dua kubu Pendukung pasangan Cagup dan Cawagup Untuk memastikan situasi dan kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjaga dengan kondusif Baik menjelang maupun pasca pengumuman keputusan sidang perselisihan hasil pitkada di MK Eko menambahkan ada sekitar 580 personil yang telah dikerahkan Serta beberapa titik pengamanan yang ditempatkan Kita antisipasi dengan skala besar Karena masyarakat Kalimantan Tengah yang sekarang kondisinya kondisif ini Jangan sampai terjadi perselisihan di antara mereka Mereka harus menerima apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi Tentunya yang terbaik buat Kalimantan Tengah ini Kita menyiapkan personel sebanyak 580 personel Kemudian kita lakukan patroli skala besar Dengan dialogis, humanis Dan kemudian melakukan hibuan-hibuan ke masyarakat Kemudian yang kedua kita menempatkan pasukan di KPUD di Provinsi Kalimantan Tengah Kita hanya mengantisipasi saja Sementara masih terpendali Kita mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah Kalimantan Tengah ini Di seluruh jajaran polda Kalimantan Tengah Baik Polsek, Polres, itu semuanya siaga untuk melakukan patroli skala besar Usai apel tersebut, Kapolda Deddy Prasetyo secara langsung memimpin Kelepasan tim patroli dengan rute seputaran Kota Palangkaraya, Pulang Pisau dan Kapuas Dari Kota Palangkaraya, Surya Adewinata melaporkan